Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Setia Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan informasi seputar Ramadan Bersama kami dalam kurma kuliah Ramadan Intro Baiklah pemirsa dalam kuliah Ramadan siang ini Saya Fatima Tuzahra akan berbincang seputar tema Kewajiban dan keutamaan dalam membayar zakat fitrah dan mal Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI Selaku dosen di Fakultas Da'wah Uwinda dan Fatah Palembang Baiklah pemirsa telah hadir bersama kami Sosok yang tepat untuk kita ajak berbincang seputar kewajiban dan keutamaan Membayar zakat fitrah dan mal Assalamualaikum selamat siang Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih ya Pak karena telah berkenan hadir dalam program turma kami siang hari ini Pak Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Semoga baik ya Alhamdulillah ya Pak Semoga kita semua dan juga pemirsa setiap Rafa TV Selalu dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala Amin Baiklah Pak Sebelum kita masuk kepada tema hari ini Mungkin boleh nih Bapak Hendra Bercerita seputar keseharian Bapak Selama menjadi dosen Uwinda dan Fatah Palembang Sekaligus Kepala KUA IT1 Palembang Pak Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalam wa la asrafi al-anbiya wal-mursarid Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Bapak TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin tidak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di rangkaian acara ini Pertembahan puja dan puji suku kita Kandilat Allah subhanahu wa ta'ala Seiring dengan itu Selamat salam Penansiasa tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedikit dengan apa yang telah disampaikan oleh Ananda Sati Kegiatan kami Sebenarnya sehari-hari adalah ASN ya Di lingkungan kantor kemuntian agama kota Palembang Bertugas sebagai penghuluh ya Tugas kepungsionalnya itu sebagai penghuluh matia Dan mendapat tugas tambahan sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Ilir Timur 1 kota Palembang Nah di tengah-tengah aktivitas rutinitas kegiatan kantor ini Kami menyempatkan diri juga untuk berbagi Memenuhi permintaan dari Fakultas Da'wah Ya mungkin Kami sudah melalui lebih kurang dari tahun 2012 ya Untuk Fakultas Da'wah sendiri Dan Alhamdulillah selain di Fakultas Da'wah juga Ada beberapa tempat kami dimintakan Untuk menyampaikan atau mengatuh mata kuliah Seperti Fakultas Kedokteran di UMP Dan ada mata kuliah khusus itu keperamukaan Sejak 2017 di Fakultas Ilmu Keguruan Di Universitas TGRI Mungkin itu sedikit rangka yang kegiatan aktifasari hari nanda Baik terima kasih Pak karena telah berbagi cerita dengan kami Bagaimana dengan puasnya Pak? Apakah lancar Pak? Alhamdulillah dan itu yang selalu kita doakan Agar puasa ini tidak hanya lancar ya Tapi dinikmati dan pada akhirnya mendapatkan manfaat Sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama Itu kemikiran Anda Baik Pak, mungkin selama bulan Suci Rambadan ini Pak Apakah Bapak masih menjalankan aktivitas seperti biasanya Pak? Tentu Namun kan tidak harus Saya mau saya menyebabkan sukses Mengambil tujuan Untuk memberikan semangat baru, motivasi baru Karena semua rangka yang saya kenal ibadah Baik Pak Saya mau kita pada hari ini Pak Seputar kewajiban dan ketentuan dalam membayar zakat fitrah dan mali Pak Bagaimana sih Pak hukum untuk menunaikan zakat fitrah tersebut? Baik Mbak Jadi ketika kita bicara masalah zakat Pada bubja, ulama, khususnya di Indonesia itu tidak banyak perbedaan pandangan ya Zakat secara umum sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama sebagai nilai pokok Dia menjadi apa namanya Dengan demikian Zakat ini Masuk dalam kategori wajib Untuk siapa? Ya untuk semua muslim Terutama yang dewasa Anak-anak Perempuan kalau sudah bicara muslim kan Tentunya yang memenuhi persyaratan untuk membayar zakat Kemudian Anda Baik terima kasih Pak Nah pemirsa sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi perbincangan seputar tema ini Kami akan jeda sejenak dan segera kembali lagi Tetap bersama kami dalam kurma kuliah Ramadan Ada delapan golongan yang kita sebut dengan asnah Yang berhak menerima zakat gitu ya Terima kasih